Intro Baik, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya mengaktifkan USB Debugging pada OPPO A5 2020 Fitur ini memungkinkan kita untuk bisa berbagi file dari sebuah smartphone ke sebuah PC ataupun laptop Fitur ini juga memungkinkan kita untuk mengelola notifikasi pada saat smartphone kita hubungkan ke sebuah laptop Jika fitur ini tidak aktif, biasanya ditandai dengan ketika kita hubungkan smartphone ke sebuah PC ataupun laptop Smartphone akan langsung mengisi daya dan tidak bisa melakukan transfer file, mengirim gambar ataupun video dari smartphone ke sebuah PC Namun untuk mengaktifkan USB Debugging ini, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu Developer Modi Oke, langsung saja pertama-tama kalian buka setting, kemudian pilih menu tentang ponsel Selanjutnya kalian klik pada versi, lalu ketuk beberapa kali pada nomor kompilasi Hingga muncul notifikasi seperti ini Jika sudah muncul Anda berada di mode pengembang, selanjutnya kembali ke pengaturan, lalu klik pengaturan tambahan Scroll pada bagian ke bawah, lalu pilih opsi Developer Nah, ini diaktifkan terlebih dahulu, sehingga nanti ketika dicolokkan ini akan terbaca di PC Selanjutnya gulir ke bawah, aktifkan USB Debugging, klik OK Selanjutnya gulir ke bawah, lalu klik konfigurasikan USB, lalu pilih transfer file Nah, dengan demikian maka smartphone kita atau HP kita sudah bisa terdeteksi di PC ataupun laptop Jika sudah, ini artinya kalian sudah bisa berbagi file dari smartphone ke PC Kalian bisa transfer gambar, transfer video, ataupun file yang lainnya Oke, demikian cara mengaktifkan USB Debugging melalui Developer Mode Selamat mencoba dan semoga sukses Terima kasih